Dari sekian banyak alasan, saya mau support oke kompetisi berlanjut ini kan, karena tahun depan kan Indonesia kebetulan, apa itu, tuan rumah biar adanya U20 di 2021, dan sudah menjadi keputusan Kepala Negara, Menteri, bahkan Pak Umum PSU, Pak Floreng ke teman-teman di klub, kita tidak hanya sukses secara tuan rumah, tapi juga sukses secara prestasi, ya itu bagus, jadi memang kompetisi ini, apa itu, enak bosok kerennya, kawah jantara di mukanya anak-anak U20 kan begitu, karena dalam diskusi itu juga kematangan lah yang didapat di kompetisi ini, karena waktu itu Coach Inggras Rafi diberikan pertanyaan karena kan klub Coach, waktu Anda pegang U16 dan U19 tanpa kompetisi, toh kan juga bisa berprestasi di situ, jawabannya indonesia, memang bisa di pejuaraan itu tuh, tapi secara kematangan, apakah, dalam tanda kutip, anak-anak itu sekarang sukses di level klub senior, kan, belum, bukan itu, makanya kompetisi ini perlu dilanjutkan, nah, kalau ada memang regulasi U20 itu, ya, memang mendukung, tidak masalah. Kalau ada nanti teknisnya seperti apa, apa, tim U20, tim Nas U20, tim U19 yang terbentuk sekarang, itu di pecah ke klub-klub atau seperti itu? Ya, monggo, 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 itu, itu sakarpe, anulah, yang, yang mana yang, yang bisa, 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 bisa direspon, respect sama teman-teman, bagus, jika Juro, topo, yopo, atau mungkin sudah punya klub, atau bagaimana kan, kan, salah satu tujuannya kan, bagaimana dia merasakan presurnya, atmosfernya, persaingan itu. Nah, saranku, saranku sih, kembali ke head coach, dia diturunkan apa enggak? Minimal, misalkan, dia enggak dapat kesempatan puluh, kan berarti kan, ah, aku belum, gitu, jadi jangan, harus turun, ini tuh kan, apa ya, akhirnya kan, dia turun karena regulasi, bukan karena, kemampuan, kan gitu. Ya, dia, biar dia merasakan presur itu, mulai di interim klub itu, di dalam, di dalam klub itu. Tapi aku lihat, mayoritas pelatih, pelatih arema di WWS, dia kan filisofinya juga bukan amat, siapa yang paling ready, siapa yang paling siap di latihan itu akan turun di, di apa, di pertandingan. Banyak pelatih yang berfilosofi seperti itu. Nah, aku yakin, kalau dia bisa bersaing di klub, walaupun dia punya nama, tapi kan dia sudah kepanggil seleksi untuk tim nasi U20 itu pasti berkesempatan sama pelatih. Nah, usah itu. Jadi, tapi kalau diregula, ditetapkan, harus menurunkan minimal 3, eh, U20, dan itu, akhirnya, turunnya kan mungkin pelatih karena pelaksa peksoran. Tapi, Nek, bebasan aja pelatih ini, mengimprovisasi strateginya dia. Nah, aku sih. B2, kalau aku sambil, bukan cari tim. B3, kalau aku sambil, bukan cari tim. Terima kasih telah menonton